Intro Terima kasih yang masih bersama kami di layar Demokrasi Radar Tadi sempat terhenti, ini saya menanyakan ke Kang Yun Bintaraga sebagai anggota DPR dari Provinsi Jawa Barat Melihat antusias dari para pegiat kebudayaan di Kota Tasimo yang ingin membentuk Dewan Kebudayaan Seperti apa doang? Ya terima kasih Kang Helmy Saya sangat mengapresiasi ada di Sanca, ada di Landa Yang telah menunjukkan kesirusannya dalam rangka mengembangkan budaya Memelihara, mengembangkan budaya di Tasik Malaya Sehingga berkeiningan membentuk sebuah kelembagaan yang disebut Dewan Kebudayaan Walaupun sebelumnya mungkin ada Dewan Kesenian Di beberapa daerah pun ada yang disebut Dewan Kesenian, yang disebut Dewan Kebudayaan Kebetulan saya ini kan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dari daerah pemilihan 15 Kota Tasik Malaya, Kabupaten Tasik Malaya Dan kebetulan ditugasi di Komisi 5 yang membidangi tentang di dalamnya ada masalah kebudayaan Gini Pak Helmy Salah satu ikon pembangunan di Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraannya Adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata secara maksimal di Jawa Barat itu Sehingga semua potensi pariwisata itu bisa memberikan nilai manfaat yang seluas-luasnya Bagi kehidupan, kesejahteraan masyarakatnya Tentu pariwisata di Jawa Barat itu potensinya macam ragam Ada keindahan alam, ada buatan manusia, ada kebudayaan Dalam kebudayaan itu kan tadi ada 11 aspek ya Ada kesenian, ada macam-macam Cagar budaya Ada apa lagi lah Semua itu tentu harus dipelihara dan dikembangkan Agar memang bagi saya selaku anggota Dewan Semua potensi yang ada dalam lingkup kebudayaan itu Bisa betul-betul menjadi daya tarik pariwisata Baik untuk luar negeri maupun dalam negeri Dan di kota Kabupaten Rasing Malaya potensi itu sangat kuat Sehingga saya sempat membisikkan ke beberapa teman-teman Sebagai aktivis kebudayaan Tolong deh di Tasik itu, di Kabupaten itu Bisa dikembangkan, dibangun berbagai sarana-prasarana Bagaimana akan memberikan dukungan terhadap Kemajuan budaya atau kesenian setempat Sehingga menjadi barang dagangan Kepada bangsa kita sendiri Kepada dunia luar Dan semua itu menjadi point of interest Bagaimana? Supaya orang pertama Dia tidak kehilangan informasi Tahu tentang budayanya sendiri Dia harus memeliharanya Dan dia harus mengembangkannya Sehingga mampu di kemudian hari Memberikan nilai ekonomis Jadi bukan hanya sekedar dipelihara Dikembangkan Tapi semua potensi itu Bisa menimbulkan dampak ekonomis Dan memberikan manfaat kepada masyarakatnya itu sendiri Baik masyarakat yang bergerak Bidang kesenian, bidang budaya Dan pada masyarakat luas Karena kalau ini bisa dinimati Maka daerah itu akan banyak didatangi orang Daerah itu akan membuka kesempatan usaha Daerah itu akan menyerap tenaga kerja Dan pada gilirannya Tentu masyarakat akan menerima pendapatan yang lebih Kalau pendapatannya sudah lebih Mereka ekonominya akan kuat Dan bisa melakukan kehidupan di berbagai hal Jadi itulah Arah Pembangunan parusata di Jawa Barat ini Kebetulan Saya dulu Anggota Bahkan pimpinan Panitia khusus membuat Master plan pengembangan parusata Jawa Barat Tapi dulu Belum berkembang Potensi wisata Daerah Sekarang kan muncul istilah desa wisata Iya bener Dan saya juga lagi-lagi di dalamnya ikut membahas tentang Peraturan daerah pengembangan desa wisata Desa wisata ini kan memberikan peluang Kepada daerah-daerah Untuk mempersiapkan diri Untuk mengembangkan diri Bagaimana daerahnya menjadi daerah wisata Dan di dalamnya kan kombinasi Antara potensi alam dan potensi budaya Kita ingin men-support Pemerintah memberikan fasilitasi bagaimana daerah itu bisa dikembangkan Siapa yang mengisi? Ya masyarakat sendiri Di dalamnya masyarakat sendiri itu siapa? Mereka yang memiliki Memahami Tentang budaya-budaya daerah Yang bisa dikriar Sehingga Menjadi suguhan yang menarik Dan mendatangkan Keuntungan ekonomi Pada persisnya berarti Kang Yun sangat mendukung Saya sangat mendukung Bahkan Ini nih ujungnya ya Bahkan Karena kita akan memajukan desa wisata Hari ini sudah masuk Inisiatif anggota DPRD Untuk membuat peraturan daerah Tentang pengembangan pariwisata Yang di dalamnya Ada desa-desa wisata Yang potensinya Alam dan budaya Budaya kan tadi ada kesenian Ada apalah gitu Di situ Inilah yang akan kita coba Rencanakan Seberapa jauh Peraturan daerah itu Mampu Melahirkan berbagai kebijakan pemerintah Untuk mendorong Untuk membackup Bagaimana kehadiran pemerintah Dalam memajukan dunia pariwisata Khususnya yang berpotensi budaya Oke Kisahnya kalau misalnya dari struktur Tadi kan sudah terbentuk Kemudian ADAR itu juga sudah terbentuk Kemudian hari ini tuh Hanya Dewan Kebudayaan tuh Berarti tinggal menunggu SK SKA saja Pengakuan dari pemerintah Kota Tasik Malaya Itu prosesnya Sedang sampai di mana tuh Informasi terakhir Apakah sudah melakukan komunikasi Sudah sudah berapa kali Audiensi Sudah tiga kali Tadi sama Reng-Rengal Ngobrol sama Pak Habib juga Dan juga sama Dari kepemerintahan Mungkin menunggu Turunnya Perda Kemarin Terus sudah ada Nah obrolan dari Pak PJ juga Itu sudah sebenarnya Sudah ini Sudah mau di Tinggal kita Menunggu saja Apakah ini Sampai di mana Kita menunggu Karena kita juga Sama dari Pihak masyarakat budaya Jangan sampai Sudah terbentuk Dewan Kebudayaan Kita tidak kerja Karena kita itu juga Menunggu Dari kepemerintahan Pengakuan Yang saya harapkan ini Sebenarnya pengakuan Pengakuan dari pemerintah Kalau sudah begitu Kita nanti Mungkin sudah Langsung kerja Langsung bagaimana Kita Konsep-konsep Dari Dewan Kebudayaan Mungkin Yang dari struktur Juga harus Dibetarkan lagi Semua Supaya memang Harus Sapa manegar Seolah-olah Itu kan semua Biar enak Kalau sekarang Untuk eksistensi Apa yang Sudah dilakukan Dari Dewan Kebudayaan Terkait dengan Event-event Macam tadi Di luar Di luar itu Mungkin saya sebagai Dari penggiat budaya Dia percaya Dari Perwakilan Dari masyarakat budaya Sering acara-acara Untuk keluar kota Menjadi perwakilan Tasik Malaya Sering acara Dengan Di daerah kota Tasik Malaya Pun juga dari Acara-acara Milangkala Acara maulut Dari budaya Saya sering Hadir Mungkin Kesana Dan mungkin kita juga Sedang merencanakan Dan kemarin Ada Ada obrolan Dengan Kepala Dinas Bahwa Icon Tasik Malaya Yang sudah mungkin Mereka juga tahu Yang akan diakui Nanti Satu Ngebakos Amparan Dan juga Ketak Gencai Itu yang Sering Akhir Kerjakan Dan Di acara-acara Ngebakos Amparan Sudah beberapa kali Sudah sampai Sekarang itu Sudah mau Sampai 20 kali Kalau tidak salah Itu apa Kan namanya Ngebakos Amparan Itu itu apa Kegiatan isinya Ngebakos Amparan itu Isinya Satu Mungkin Kita Di acara itu Satu silaturohim Semua Semua komunitas Dan semua Dari penggiat budaya Semua disana Ada Dan tidak ada kursi Semua di bawah Amparan Mau pahalik Ampar ya Mau pahalik Iod Mau siapa Nanti akan Di bawah semua Jadi semua Kita ngobrol Dan isi-isinya Mungkin ada Sisi darah Tentang yang ada Di tempat itu Misalkan kita tempat Di Situs Kita Guar situs Kita Ada Disitus Misalkan ada Yang ada di Dedahak Kita Guar Jadi Kita Ngobrol Silaturohim Dengan secara Dohir Dan juga Secara Batin Disitu ada Rajah Dan ada Tawasul Ada Solawat Dan juga Dari pihak-pihak Pemerintahan pun juga Nanti mungkin isinya Dan misalkan Contoh ada Dari LH Tentang Menginggungan Kita Berargumen Dan kita Ngobrol Supaya masyarakat Umum tahu Dan juga masyarakat Budaya juga tahu Tentang sejarah Dari kesejarah Dari kesebelas aspek Yang ada di Kebudayaan itu Di tasik Potensi yang bisa Di ini Apakah Selain Cagar budaya Itu juga Masukkan Misalnya Itu tuh Mau diapakan Nanti ketika Memang Dewan Kebudayaan ini Disahkan Atau misalnya Sudah Sah gitu Ya Menurut Aki Kalau misalkan Sudah disahkan Memang yang itu Mengharus Kewajiban Dari satu Pemerintah Untuk mendukung Dan harus Memang Antusias Di dalam itu Di dalam acara itu Karena mungkin Dari Aki contoh Yang lain-lainnya Dari Ciamis Dari Bandung Dari Garut Sampai Sampai Dari wali kota Sampai Dari kepala Dinas Dinas budayanya Dan yang lainnya Sampai Datang Ketempat Situs Kita bareng-bareng Disitu Jadi Supaya Bisa Masyarakat pun Juga tahu Dan mungkin Itu budaya Akan Kelihatan Berkembangnya Dan budaya Yang sebenarnya Jadi jangan Sampai Cuma di seni Aja Itu kan Ada Situs-situs Banyak Di Tasik Memang harus kita Buat Dan harus kita Buka Kiana Mau menambahkan Tadi dari Sebelas aspek Yang bisa Dimanfaatkan Nanti Oleh Para pegiat Khususnya Di Dewan Kebudayaan Ini Apa tuh Yang bisa Exist Kemudian bisa Ngebentuk Sebuah icon Selain Yang memang Disampaikan Tapi Jawabannya Nanti Kita harus Dada dulu Kita akan Kembali Setelah pesan-pesan Berikut Tetap bersama kami Di Layar Demokrasi Radar Terima kasih Terima kasih Terima kasih